Ngajar online jadi lebih mudah pakai TeachMean Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download TeachMean di App Store dan Play Store sekarang Gratis! Selan kali ini kami akan mengupas sedikit tentang gaji DAU P3K Karena gaji PP3K DAU ini adalah masalah serius ya Dimana pemerintah daerah yang enggan mengusulkan formasi untuk P3K tahun 2022 dan juga tahap 3 Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi terkini terupdate seputar CPNS maupun P3K Baiklah teman-teman, bagaimana yang telah dilansir di jvne.com Bahwa guru honorer atau pemerintah daerah Mana realisasi janji mas menteri Nadin soal gaji P3K guru yang ada di DAU Nah ini pemerintah daerah terus intens melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat Dan mengawal janji mas menteri Tadi Makarin Yang terus mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi P3K tahun 2022 sebanyak-banyaknya Dan ini terkendala dengan gaji P3K yang ada di dalam dana alokasi umum tersebut Kementerian Budistek bahkan menyiapkan kuota 758 ribuan Saat bertemu para kepala daerah di Kalimantan Utara Nadin Makarin secara khusus meminta dukungan untuk menyukseskan program pengadaan P3K tahun 2022 Dia memastikan anggaran gaji sudah masuk dalam dana alokasi umum atau DAU tahun 2022 Mas Nadin ingin menghendaki pemerintah daerah mengusulkan sebanyak-banyaknya Surat resminya dari Kementerian Budistek apa atau tidak ada Nah itu salah satu guru honorer ya musbihin dari Kabupaten Kebumen menanyakan hal tersebut Karena tidak sesuai faktanya di lapangan Dia menegaskan penyataan Mendik Budistek ini sudah sering didengar pemerintah daerah Bahwa gaji P3K guru masuk DAU Namun kenyataannya Pemda menginginkan surat resmi Karena faktanya setelah dicek dana gajinya tidak ada dalam DAU Nah ini yang sangat membuat ironis ya Itu pula yang membuat Kabupaten Kebumen tidak lagi mengajukan usulan kebutuhan formasi P3K pada tahun 2022 Yang diajukan hanya P3K non guru itu pun juga baru 45 orang Pengadaan P3K guru 2021 menjadi pengalaman buruk bagi pemerintah daerah Yang karena ternyata anggaran dan alokasi umum itu tidak bertambah Akhirnya daerah yang harus menanggung beban Terang musbihin Musbihin pun menunggu Nadiem Makarim ke Kebumen Nantinya kata dia Nadiem harus bisa melihat buku anggaran pembelanjaan APBD daerah Kabupaten Yang mencantumkan anggaran untuk P3K Nah sejenak kita ulas flashback ke belakang Pada saat itu Kemenik Kudristek atau Mas Menteri Nadiem Makarim Bersama Rafat Kerja Komisi 10 DVRNI menyatakan bahwa Gaji untuk P3K itu masuk dalam DAU Kita simak videonya Untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya Anggaran DAU Kalau ibu bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun Itu penyusutannya sangat besar Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019 Ekspektasinya ya kalau tanpa tambahan itu penyusutannya sampai dengan 976 ribu di tahun 2024 Turun terus Jadi yang gak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus Setiap tahun ada net outflow Keluar pensiun, sakit, hal-hal lain gitu Meninggal pensiun Jadi itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita gitu Dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU Memfaktorkan juga persentase tentunya Menurut opini saya memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus atau tidak gitu Berdasarkan data perkiraan Apapun situasinya DAU naik atau turun Uang itu sudah dikunci hanya untuk P3K Jadi mau tidak mau kita harus untuk bisa melepaskan atau membuka anggaran itu Kita harus menyediakan formasi terbesar mungkin Sekarang semua daerah sudah tahu kira-kira berapa persen yang akan lolos tes kita Jadinya sekarang sudah tidak perlu nebak-nebak lagi Jadi daerah bisa mengkalkulasikan sendiri Di masing-masing daerah mereka akan melihat Dan tidak ada benar-benar tidak ada alasan ekonomik untuk tidak memastikan 100% formasi sekarang Atau gak uangnya rugi, numpuk aja terus Di dalam DAU gitu Gak bisa digunakan untuk yang lain Jadi itu benar-benar harus dipolkan untuk formasi Saya mungkin ingin klarifikasi sedikit mengenai ronde-ronde P3K Mungkin ada, tadi ada beberapa komen mengenai ini Tapi saya ingin menekankan sekali lagi Ini bukan ronde 3 selesai ya Ini terus berulang-ulang Tiap tahun kita akan ada 3 ronde, 2, 3 ronde dan lain-lain Ini adalah proses gitu Kita mencapai ini harapannya ya Kita mencapai di 2024 Tapi ini adalah ongoing proses yang akan terus kita laksanakan Jadi bukan seperti ini sudah kesempatan terakhir Iya, karena menurut saya ada beberapa Iya terus Tiap ronde kita bisa begini Jadi gak apa-apa memang keseruan kita mengoptimalisasi proses ini Yang penting kan terus maju kan Bapak Ibu Yang penting maju kita Iya Jadinya tahun depan pasti akan ada Kita kasih ronde-ronde lagi gitu Jadi bukannya ini ronde ketiga selesai Tahun ini harapannya 3 ronde dan selanjutnya Jadi Takut ada mispersepsi di masyarakat Kayak ronde ketiga tuh kayak hari terakhir Bukan Sama sekali tidak Sekarang selalu ada kesempatan Tadi ada pertanyaan Ya KIPK Tadi Mengenai Kenapa Ada perbedaan Dalam ini Ya memang Target kita harapannya untuk menambahkan Target kita dari yang 633 ribu Harapannya kita bisa naik Mungkin sampai 767 ribu Ya memang tidak Seperti yang salah Mahasiswa baru Iya KIPK Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Memang Karena anggarannya Tidak cukup Ini kita Untung-untung nih dapat Kalau bisa ditambahkan Tapi tentunya itu akan selalu kita prioritaskan Lalu Di daerah T tadi pertanyaan mengenai banyak yang gak laku Banyak sebenarnya daerah khusus yang sudah mendapat tunjangan khusus Lumayan itu udah Dua kali lipat ya kalau gak salah ya Mas Iwan Ya Tunjangan Jadi Tapi tetap aja Bukan cuman uang ini masalahnya Seluruh disrupsi dari hidupnya Kualitas hidup itu Itu buat orang-orang kita tuh sangat penting Bukan hanya uang Mau ditawarin berapapun untuk dia tinggal disitu Banyak yang masih aja gak mau Jadi ini adalah hal yang harus kita Terima kasih Abone Terima kasih